bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa'amalan mutaqabbala puji syukur kita panjatkan pada Allah salat dan salam semoga tercurah pada naib besar nabi akum nabi kita Muhammad s.a.w baik ibu-ibu sekalian sore ini kita awali dulu dengan zikir petang setelah itu 50 doa dan kita masuk pembahasan materi matan abu syuja lihat di zikir petang halaman 40 Amsaina waamsal mulku lillah walhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah wa'dahula syarikalah lahul mulku walau alhamdu wa'uwa ala kulli wa'uwa ala kulli syai'in qadir syai'in qadir rabbi as'aluka rabbi as'aluka khairah khairah ma fi hadhihi laylah ma fi hadhihi laylah ma ba'dahaa wa'aucubika wa'aucubika min syar'i ma fi hadhihi laylah syari'i ma ba'dahaa rabbi a'uzzubika minalkasali wasu'ilkibar rabbi a'udhubika min adabin finnari wa adabin filqabri wa adabin filqabri Allahumma bika asbah Allahumma bika amsainah Allahumma bika amsainah wa bika asbahna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir wa ilayka al-masir Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi la ilayla anta la ilayla ilayla anta wa laqatani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'idika wa wa'idika mastata'tu mastata'tu wa'udhubika 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 min syarri min syarri ma'sona'tu ma'sona'tu abu'ulaka abu'ulaka binikmatika alaya binikmatika alaya wa'udhubika alayka 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 alay Doa sahab mendapat kesulitan Doa nomor 16 Doa minta agar diangkat dari kesulitan Versi Nabi Yunus La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu Minadzalimin La ilaha illa anta Subhanaka Subhanaka Inni kuntu Inni kuntu Minadzalimin Minadzalimin Sekarang doa panjang Nomor 17 Doa pelipurlara Penawar hati yang duka Doa ketika galau Doa nomor 17 Allahumma inni abduk Allahumma inni abduk Ibnu abdik Ibnu abdik Ibnu amatik Ibnu amatik Nasiyati biadik Nasiyati biadik Madin fiyah hukmuk Madin fiyah hukmuk Adlun fiyah kodauk Adlun fiyah kodauk Asaluka Di kulis min Di kulis min Bualak Bualak Sammaita bihi nafsak Sammaita bihi nafsak Au anzaltahu fi kitabik Au anzaltahu fi kitabik Au alamtahu A hadan min khalqiq A hadan min khalqiq Awistak sarta Awistak sarta Fi awistak sarta Awistak sarta Bihi Fi ilmi l-ghaibi Fi ilmi l-ghaibi Indak Antaj'ala l-Qur'ana Antaj'ala l-Qur'ana Rabi'a qalbi Rabi'a qalbi Wa nura sadri Wa nura sadri Wa jala'a huzni Wa jala'a huzni Wa dhaha bhammi Wa dhaha bhammi Baik Sekarang buka mata nabu syudja Siapa yang belum punya buku? Fiqah Masih ada di ini Mana? Ini bawa? Ada di security Di kerasa itu ada di bawah Coba ambil Ambil ini di security ada Baik kita melihat masalah zakat Marin di alaman 110 Eh? 108 Sekarang 109 Kemarin lima syarat zakat Cik Satu Dimiliki sempurna Dua Apa? Harta berkembang Tiga Telah mencapai nisob Empat Empat Telah mencapai haul Lima Sisa Dari kebutuhan pokok Kelebihan dari kebutuhan pokok Sudah dihitung zakatnya dirumah belum? Belum ada Nisob nyampe enggak? Belum Langsung habis Langsung habis Langsung habis? Ya wes Berarti belum sugi Mudah-mudahan besok ada sisa Sekarang kita lihat zakat Binatang ternak Diikuti Diikuti bahasa Arabnya ya Fa'amal mawashi Fa'amal mawashi Fatajibu zakatu Fi Salasati Ajanasin Minha Wahiya Al-Ibilu Wal-Baqaru Wal-Ghanamu Wal-Ghanamu Wasyara'itu 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 Wujubia Sittatu Asya'a Al-Islamu Wal-Hurriyatu Wal-Milkutamu Wal-Milkutamu Wal-Nisobu Wal-Hawlu Wasyara'u 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 Sini Kasih sini Sifika satu itu Ya belum Ini Mbak Nanti sisanya sini Tiga 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 Menurut Tiga Yang belum siapa? Satu Satu aja Tiga Tiga Ayo tutup kalau ada satu situ tuh ah enggak kasih aja zakat hewan ternak ibu punya ternak apa di rumah kalau yang kena zakat tes tes yang kena zakat tuh biasanya harta yang berkembang punya nilai gitu kalau ayam itu sekali ternak habis ya sudah begitu enggak terlalu pengaruh kalau ayam jadi tidak terlalu berharga kalau dari sisi ewan ternak yang berharga itu sapi unta kambing tadi disitu disebut Islam ya sudah merdeka barang yang wajib di zakat itu dimiliki secara sempurna berarti sapinya milik sendiri untanya milik sendiri kambingnya milik sendiri kalau patungan dengan yang lain enggak masuk disini ya sapinya itu patungan dengan yang lain jadikan sebut apa nah itu patungan enggak masuk karena tidak dimiliki sempurna sekarang disebut lagi mencapai nisop sekarang lihat nisopnya nisop dalam ekor sapi 30 unta 5 kambing 40 ini nanti nunggu haul haul kemarin apa 1 tahun jadi misalnya dia tetapkan bulan satu nanti sudah nisop maka tunggu dulu bertahan 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 masih di atas 30 enggak sampai satu tahun Oh ternyata 30 masih ada itu syarat yang keempat mencapai nisop terus mencapai haul yang syarat kelima unta lagi lima sudah punya lima belum kena zaket nih nih tunggu apa satu tahun maka nunggu 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 ah masih lima lagi nah ini baru kena kambing 40 tunggu lagi tunggu 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 satu tahun ada 40 lagi baru ke kena seandainya di tengah tahun kan tadi nunggu satu tahun 40 anaknya sekolah butuh biaya ustad sisa 35 nah berarti dia turun dari sukih tunggu dulu sampai naik berapa lagi 40 baru hitung lagi 40 sudah punya tahan dulu lagi tunggu setahun tahan lagi tahan setahun sudah ini ustad ya kena itu Ini bukan 2,5% Nanti ada hitungannya Sapi sekian itu berapa ekor keluar Kambih sekian berapa Untah sekian berapa Namun syaratnya ada yang ke-6 disitu Digembalakan Atau istilahnya itu Asaimah Asaimah Hewan ternak tadi digembalakan Tau digembalakan bu Apa Apa digembalakan Dilepas di padang rumput Suruh makan padang rumput tadi Secara gratis Nah ini syarat yang ini Ini orang gunung kidul tidak terpenuhi Sehingga dia tidak kena zakat sapi Untah atau kambing Tidak kena Karena bukan Sa Ima Walaupun sudah mencapai nisab Walaupun dia punya Kambing 40 Tapi asaimahnya tidak ada Karena Beli Beli maka tidak masuk zakat hewan ternak Nanti Bisa masuk zakat barang dagangan Kalau di ju Wah Nanti ada zakat yang lainnya lagi Bisa jadi barang dagangan Sudah Sudah Kalau punya satu ekor kena atau tidak Harganya satu ekor 15 juta Sampi Kena atau tidak Tidak Eh sudah Sekarang yang binatang ternak Sampun Lihat sekarang Zakat barang berharga Nah ini Ibu punya ini Punya emas kan Punya Mas Budi Lihat Sekarang kita zakat emas perak Diikuti dulu ikuti Wa ammal asmanu Fasyai'ani Az-zahabu Wal-fiddatu Wasyara'itu Wujubizakati Fihak Khumsatu asya'a Al-Islamu Wal-hurriyatu Wal-milkutamu Wal-milkutamu Wal-nisabu Wal-haulu Sekarang lihat Barang berharga Diikuti Barang berharga Yang wajib dizakati Ada dua Yaitu emas Dan perak Syarat wajib zakatnya Ada lima perkara Yaitu Satu Islam Dua Merdeka Tiga Barang yang wajib dizakati Dimiliki secara sempurna Empat Mencapai nisab Lima Mencapai haul Masih dimiliki secara sempurna Berarti emasnya itu dia punya sendiri Peraknya dia punya Sendiri Sekarang nisab dan haul Zakat apa tadi Emas Emas dulu ya Emas ini Ini sopnya 20 miskol atau 20 dinar Sama dengan 85 gram Emas Murni Bukan KW Berapa harganya sekarang Hah Harga mas Gak tau Gak tau 850 ribu Per gram ya 850 ribu Kalau uangnya baru 500 Gak sampai 1 gram Kecuali kalau emasnya 20 karat Dah 85 gram ya Diingat Sekarang perak Nisabnya itu Kalau sudah mencapai 200 dirham Sama dengan 595 gram Perak Perak Murni Kalau peraknya Tidak murni Nanti disetarakan Dengan nilai ini Harga perak Sekarang Berapa Berapa 11 ribu Rupiah Per gram Emas tadi berapa Berapa gram totalnya 85 Kalau baru 84 Kurang 1 gram Berarti Belum Kenazakan Perak 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 Berapa 595 Gram Baru ada 594 Tidak Kenazakan Dan Tidak Disuruh beli 1 gram Biar Nanti Mencukupi Tidak Paham Nah ini Dianggap berharga Karena jadi mata uang Di masa silam Sekarang Ibu-ibu Hanya punya duit Uang kertas Emas Emas Tidak punya Perak Tidak punya Uang Punya Tidak Punya Tidak Punya Tidak Tidak punya Jalok Bojuni Tidak Sekarang Kita Pakai Mata uang Mata uang Jadi kenapa Dolar Apa rupiah Rupiah Mata uang Rupiah Kena zakatnya Kapan Nah ini Kita bahas Sekarang Simpanan Mata uang Tetap tadi Apakah syarat Nisop Haul Tadi nunggu Nunggu sampai Nisop 85 Nunggu Sampai Nisop 595 Tunggu Bertahan Setahun Baru Kena Zakat Nah ini Mata uang Demikian Sekarang Nisop 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 Pake yang Mana Antara Dua Ini Mata uang Rupiah Nisop 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 Emas Atau Perak Antara Emas tadi berapa gram 85 Perak 595 Sekarang kita setara 85 gram Kali 850 Berapa Berapa Udah 85 Kali 850 Berapa 72 72 Juta Tulis ya Sini ya Sama dengan Nisop Emas Itu 72 Juta Ini Nisop Emas 595 Kali 11 Ribu Nisop Perak Sama dengan 6 Setengah Juta Balik tadi Mata uang Rupiah Lihat Mana yang Diluan tercapai Antara Nisop Emas Atau Perak Mana yang Diluan tercapai Coba Mana yang rendah Perak Perak Berapa 6 Setengah Kalau Emas 72 Juta Berarti Gini Perhitungannya Mudah Aja kok Lihat Dia kerja Fresh Graduate Fresh Graduate Mai Segar Lulus Bulan Satu Langsung Dapat Gaji 7 Juta Mungkin Dia buruh Di Amerika Paling itu 7 Juta Proyek di Amerika 7 Juta Barak Obama Suruh Bangun Rumah Di Sana Terus Dia Kirim Dari Warak Ke Amerika Gajinya 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 berapa Mas Jadi kan dapat 7 Juta Langsung Oh ya Bersih Bersih Enggak usah Biaya apa-apa lagi 7 Juta Tersimpan 7 Juta Di Tabungannya 7 Juta Tersimpan Masalahnya Kalau gajinya 7 Juta Tapi Masih pakai Lagi 7 Juta Kontrakan 3 Juta Shopping 2 Juta Untuk Anak 1 Juta Transport 1 Juta Entah Ini Anggap Dia Enggak keluarin Apa-apa Tersimpan Berarti Ya Utuh Tersimpan 7 Juta Nah Dari Bulan 1 Ini Sudah Masuk Nisop Apa Belum Sudah Masuk Nisop A Belum Sudah Bilang Sini Masuk Nisop Catat Nisop Nisop Saya Bulan 1 Baru Masuk Nisop Tunggu Apa Lagi Tunggu Pertahan Tahun Dia Lihat Di Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 12 Eh Bulan 1 Ternyata 7 Juta Ini Nambah 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 Jadi 70 Juta Tersimpan Tersimpan Masih Nisop Masih Nisop Nggak Masih Di atas Nisop Masih Berarti Kena Zakat 2,5% 2,5% Dari berapa 70 Juta Atau 70 Dibagi 40 Sama Dengan 7 Per 4 Sama Dengan 1 3 Per Pake Bilangan Pecahan Aja Iya Tak Betul Tak Ini 70 Bagi 40 Kok WS2 1 3 Per 4 Juta 1,75 Juta 2,5% Kali 70 Itu Sama Dengan 70 Bagi 40 70 Bagi 40 Sama Dengan 7 Per 4 7 Per 4 1 3 4 Juta 1 3 4 Juta 1,75 Juta 1 Juta 750 Ribu Semuat Meneh Sudah Perhatikan Kita Kita Perhatikan Karena Sudah 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 Sekarang Lihat Ini Hitungan Satu Satu Orang Dalam Rumah Ini Tadi Yang Yang dimiliki Yang dimiliki Sempurna Satu Ini Misalnya Punya Suaminya Istrinya Ternyata Punya Tabungan Juga Istrinya Istrinya Dia Istrinya Itu Ternyata Punya Lebih Banyak Lagi Tabungannya Ya Ini 70 Juta Kan Istrinya Punya 100 Juta Maka 2,5% Yang 70 Juta Kena Untuk Siapa Suami 100 Juta Istrinya Lagi Kena 2,5% Eh Ternyata Anaknya Anak Sultan Juga Dia Main Youtube Dapat Penghasilan Si Anak Ini Si 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 Rafi Si Rafat Rafat Punya Penghasilan Eh Si Rafat Ini Punya 200 Juta 2,5% Suaminya Bayar Sendiri 2,5% Lagi Istrinya 2,5% Lagi Si Anaknya Eh Anaknya Ada Tiga Masing-masing Punya Kayak Gitu Ya Sudah Kena Semuanya Paham Jadi Hitungannya Enggak perlu Digabung Masing-masing Pegang Sendiri Seendainya Gini Ini 6,5% Si Suami Punya Baru 2 juta Istrinya Punya Ada 4 juta Anaknya Punya Ada 1 juta Kena Zakat Enggak 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 Disuruh Gabung Eh Kita Gabungkan Ya Nanti Kalau Ini Di atas 6,5 juta Enggak Ini Berarti Belum Sukih Yang Ini Belum Yang Ini Belum Paham Kan Ini Enggak Kena Ini Itu Coba Paham Baik Baik Ditulis Bapak Bapak Penting Paham Nisop Di atas Nisop Sudah Mencapai Nisop Perak 6,5 juta Sekarang Punya Tanah Tanahnya Tanah Waris Harga Tanah Ini 100 juta Kena Zakat 100 juta Masukin 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 100 juta Sudah Nisop Sudah Kan Dia dapat Langsung pegang 100 juta Sukih Tapi Pas Bulan Kedua Nyawur Utang 99 9 juta Gak jadi Zakat Awal Sudah Sukih Bulan Kedua Turun Paham THR Kena Zakat Atau Tidak THR Itu Gaji Ketiga Belas Tadi Si Itu Dapat 7 juta Tuh Dia dapat THR Dari Obama Itu Dapat 7 juta Dikasih Di bulan Kedua Belas THR Muni Mas Ya Pitung Yuta Mas Ternyata Bayarnya Bulan Satu Ya Sudah 70 Juta Tambah 7 Juta Itu Ini Misalnya Gak Dipakai Jadi 77 Namun Kalau 7 Juta Langsung Dipakai Habis Ya Sudah Gak Kena Tapi Kalau Gak Dipakai Tersimpan Maka Nanti Kena Dengan Zakat Di Bulan Satu Sudah Ya Mudah Aja Kau Hitung Zakat Itu Tinggal Dihitung Berapa Uang Yang Tersimpan Tidak Perlu Hitung Harga Rumah Berapa Harga Motor Berapa Harga Mobil Berapa Harga Tanah Berapa Itu Gak Dihitung Uang Saja Uang Yang Tersimpan Baik Ada pertanyaan Ya Itu sudah pilih salah satu Enggak boleh Karena tidak ada dalir Kenapa Pilih emas Apa Lebih banyak Kita cari Yang paling rendah Biar orang miskin Di Indonesia Cepat teratasi Karena Kalau nunggu 72 juta Enggak Nyampe Nyampe Itu alasannya Satu Alasan yang kedua Lihat Orang yang punya Sapi Dianggap Kaya Kalau sudah Punya 30 ekor Orang yang punya Kambing Dianggap Kaya Kalau sudah Punya 40 ekor Coba Lihat Kayanya Itu beda Beda Kalau tiap Harta Yang punya Kambing Itu 40 ekor Kali Harga Kambing Taruh 2 juta Berapa Totalnya 2 kali 40 Berapa 80 juta Sapi Tadi Berapa Ekor 30 Taruh Harga Sapi 15 juta Kali 30 450 juta Maka Satu Nisop Dengan Yang lainnya Nggak usah Dilihat Satu Dan Yang lain Masing Masing Beda Nisop Untah Sendiri Nggak usah Nanti Pikir Nanti Nisop Kambing Kok Nggak Sama Ya Memang Nggak Sama Nisop Kambing Nanti Sendiri Nisop Sapinya Juga Sendiri Nisop Perak Sendiri Nisop Emas Sendiri Sedangkan Kalau mata Uang Pilih Pakai Kata Atau Tadi Mana yang duluan Tercapai Antara Emas Atau Perak Nggak Nggak boleh Milih Salah Satu Karena Dulu Mata Uang Dua-duanya Itu Ada Baik Cukup Kita Tinggal Satu Pertemuan Lagi Kemis Depan Karena Kemis Berikutnya Lebaran Terus Kemis Kedua Nanti Malam Kemis Tetap Ada Seperti Biasa Silahkan Hadir Malam Kemis Terakhir Besok Yang Ketiga Setelah Ini Nanti tugas jenengan Ada Satu Di bawah Nanti Ambil nasi kota Ada Ada nasi kota Ada ya Nanti Sudah Di bawah Sudah Terus Yang kedua Ambil Beras Di Irmaiso Stores Nanti Di bawah Di security Yang ketiga Ada Kurmo Ada Bungkusan Kecil Kurmo Jenengan Ambil Satu-satu Ada tulisan Muhajir Project Dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Itu Diambil Juga Jadi Tiga Nase kota Beras Kurmo Baik Yang Ibu-ibu Pengajar Coba Turun Dulu Yang Ibu Pengajar Turun Dulu Ngatur Jenengan Yang Pengajar Dulu Turun Giar Ngatur Ngatur Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu Ibu-ibu Ibu-ibu